Mendukung program Green Antlin yang dicanangkan pemerintah kota Denpasar, SMK Penerbangan Cakra Nusantara melalui program peduli lingkungan membangun taman penerbangan di kawasan Rupadi Denpasar. Selain mempercantik kawasan Rupadi, taman ini sebagai pembelajaran siswa-siswi untuk peduli lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian terhadap lingkungan siswa-siswi SMK Penerbangan Cakra Nusantara bangun taman penerbangan di desa Sumerta Kelot, kawasan jalan Rupadi Denpasar. Bentasnya, pembangunan taman diresmikan langsung perbekal desa Sumerta Kelot, Gusti Ngorah Ketut Anom Suwardane, bersama Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali, Indra Gita Saragi pada Jumat 10 Agustus 2018. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, pembangunan taman penerbangan ini sekaligus juga untuk mempercantik desa Sumerta Kelot, serta sebagai pembelajaran para siswa dengan terjun langsung ke masyarakat. Dan ini kami harapkan juga menunjukkan bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara sangat peduli kepada lingkungan dan sangat peduli kepada masyarakat. Dan taman ini juga merupakan salah satu implementasi dari ISO 14001-2005 yang diraih oleh SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang ada di desa Sumerta Kelot inilah bentuk implementasi kepada trih Gita Kerana, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Kemudian dari pedulian SMK Penerbangan mudah-mudahan diikuti oleh sekolah-sekolah khusus yang ada di desa Sumerta Kelot. Seperti diketahui, SMK Penerbangan Denpasar saat ini menjadi satu-satunya sekolah penerbangan yang ada di Indonesia dan telah diakui keberadaannya hingga dunia. Pembukaan Pendaftaran Siswa Baru Tahun Ajaran 2019-2020 sekolah yang beralamat di Jalan Dupadi No. 25 Denpasar ini memberikan beasiswa senilai Rp19 juta untuk para calon siswa yang dibuka hingga akhir Oktober 2018. Dari Denpasar, Bona Jaya Ainews melaporkan.